Setelah sekian lama FreePick tidak menerapkan metode potong pajak pada hasil penjualan stok, kini sepertinya FreePick akan menerapkan potongan pajak juga, sama seperti agen mikrostok lainnya. Info ini didapatkan berdasarkan email yang telah dikirimkan oleh FreePick beberapa waktu yang lalu. Terdapat dua email yang dikirimkan, yang pertama ID dokumen dan yang kedua Tax Residency Certificate. Mari kita bahas yang ID dokumen dulu. Menurut sepemahaman saya dan teman-teman kontributor lain, inti dari isi email ini adalah FreePick setiap tahunnya memeriksa identitas kontributor dan juga informasi pajak masing-masing kontributornya. FreePick meminta agar akun kontributor FreePick teman-teman tetap valid, agar tetap bisa menerima pembayaran hasil penjualan dan juga menetapkan besaran potongan pajak yang akan diterapkan. Dan di tahap pertama, FreePick meminta agar teman-teman kontributor mengupload ID dokumen yang valid. Dalam hal ini berupa kartu identitas yaitu KTP dan harus diupload sebelum tanggal 15 September. Pastikan nama pemilik akun kontributor sesuai dengan KTP yang akan diupload. KTP yang diupload pun harus dalam keadaan aktif seumur hidup atau tidak kedaluarsa. Kalau kedaluarsa, seperti contohnya yang saya alami saat ini, KTP milik saya sudah kedaluarsa dan statusnya pun ditolak. Untuk mengetahui ID dokumen teman-teman sudah diterima atau ditolak, teman-teman bisa menuju halaman My Fiscal Information. Kalau statusnya ditolak atau bahkan belum pernah mengupload ID dokumen, maka teman-teman wajib upload KTP teman-teman yang masih aktif. Bagaimana dengan KTP yang kedaluarsa, seperti kasus yang saya alami? Sesuai saran dari salah satu teman, saya memfoto ulang KTP-nya lalu mengupload lagi, tapi dengan memanjukan tanggalnya seperti ini. Beberapa teman-teman kontributor mengaku bahwa dengan cara ini ID KTP bisa diterima. Tapi, poin pentingnya adalah, nama dan nick pada biodata yang pernah dimasukkan dulu saat pertama kali mendaftar cocok dengan data KTP yang di-upload. Lalu bagaimana dengan ID dokumen yang sudah diterima? Teman-teman tidak perlu melakukan perubahan apapun. Dan bisa lanjut ke poin yang kedua. Bagaimana kalau tidak mengupload ID dokumen sama sekali? Seperti yang sudah dijelaskan di email, teman-teman tidak akan bisa menghasilkan invoice, bahkan pendapatan gaji yang dihasilkan dari tanggal 1 Oktober, dan seterusnya. Jadi, membuat akun kontributor FreePik teman-teman menjadi valid dengan mengupload identitas adalah wajib. Nah, kalau akun teman-teman sudah valid dan dipastikan tetap bisa menerima gajian, maka besaran gajiannya akan disesuaikan dengan besaran potongan pajak. Untuk mengetahui berapa besaran pajaknya, mari lanjut ke email berikutnya. Isi email yang kedua adalah, soal Certificate of Tax Residency. FreePik meminta teman-teman untuk memberikan dokumen sertifikat. Sertifikat ini akan menunjukkan di negara mana teman-teman telah menjadi wajib pajak. Dalam contoh kasus ini, kebetulan negara kita Indonesia sudah memiliki perjanjian pajak ganda dengan Spanyol. Dan daftar tarif serta daftar negaranya bisa dilihat pada link berikut. Nah, disini jelas perjanjiannya. Dengan sertifikat Indonesia potongannya 0%. Tanpa sertifikat, kena 24%. Kalau teman-teman ingin dapetin potongan yang 0%, maka teman-teman harus bisa membuktikan bahwa teman-teman memang tinggal di Indonesia. Caranya dengan menunjukkan dokumen Certificate of Tax Residency tersebut. Ya, kurang lebih begitulah teman-teman penjelasan mengenai perpajakan di FreePik. Saya mohon maaf kalau penjelasannya kurang dimengerti atau bahkan salah mengartikan isi dari emailnya. Maklum, nggak pandai bahasa Inggris. Jadi, saya juga minta tolong bantuan teman-teman mungkin ada yang lebih ngerti. Nanti kita bisa sharing di kolom komentar. Oh iya, masih penasaran ya sama Certificate of Tax Residency-nya? Jangan khawatir teman-teman. Semua pasti pingin pendapatannya bebas dari pajak 24%, termasuk saya. Jadi, buat yang ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan Certificate of Tax Residency adalah jadi wajib pajak di negeri sendiri. Dan langkah-langkah untuk mendapatkan Certificate of Tax Residency-nya adalah setelah kita resmi menjadi wajib pajak, kita harus memiliki akun wajib pajak online di website djponline.pajak.go.id Nah, cara mendaftar akun di sana adalah dengan memiliki NPWP dan EFIN terlebih dahulu. Terus gimana sih cara bikin NPWP dan EFIN? Terima kasih telah menonton!